Hoa Sanlun Kiam, pertikaian tokoh-tokoh perselatan Jilid 11 bagian 30, Toan H.O.N.G.Y.A.L.E.N.Y.A.P. dari Istana. Malam itu remulan tergantung tinggi di atas langit, dan sinarnya yang guram menerangi genting dua bangunan dalam isyana Toan Hong Jaya. Waktu itu Toan Hong-nya belum naik ke peraduannya lah tengah memikirkan keterangan Luliang Chuan mengenai tokoh-tokoh sakti dalam merimba perselatan. Sering Toan Hong-nya membayangkan betapa senangnya jika ia bisa datang ke daratan Tionggoan, untuk berkenalan jagan tokoh-tokoh sakti itu, guna meminta petunjuk dari mereka. Dan untuk mengisi kesepiannya, Toan Hong-nya telah menuju ke taman istana, untuk melatih diri, melatih ilmu silap pukulan tangan kosong yang pernah diterimanya dari hakwan gurunya. Toan Hong-nya begitu asik melatih ilmu pukulannya itu, tanpa disadarinya ada sepasang metu yang berkilat tajam tengah mengawasinya. Dan sinar metu itu agak luar biasa karena memancarkan kegairahan. Toan Cheng masih terus berlatih dan setelah selesai menjalan jurus terakhir dari ilmu pukulannya, Raja ini kembali ke kamarnya. Ia membasuh tubuhnya dan naik keperaduannya. Dua orang pelayan wanita yang melayaninya diperintahkan keluar, karena Toan Hong-nya ingin beristirahat. Di luar tahu Toan Hong-nya justru sepasang metu, tengah mengintai di luar kamarnya. Lewat jendela kamar Toan Hong-nya, sepasang matu mengawasi dengan sinar bergairah sekali. Sesosok tubuh telah berada di sisi jendela. Dilihat dari pakaiannya ia seorang wanita. Dan waktu rembulan bersinar karena awan yang menutupinya itu bergeser, maka terlihat wanita tersebut memiliki paras yang cantiklah, tidak lain dari Bong Kim Lian. Setelah mengawasi sejenak warnanya, Bong Kim Lian melihat Toan Hong-nya mulai lelap dalam tidurnya. Perlahan-lahan dan hati dua Bong Kim Lian merogoh sakunya mengeluarkan sesuatu. Lalu ia juga menyalakan bibit api, dibakarnya benda itu. Asap segera bergulung cukup tebal, dengan menggunakan tenaga lukangnya Bong Kim Lian meniup asap itu, sehingga asap itu bergulung masuk ke dalam kamar lewat jendela. Lama juga Bong Kim Lian melakukan perbuatannya itu, sampai akhirnya ia merasa telah cukup, dan melihat Toan Hong-nya juga tidak bergerak dua. Ia telah berhenti meniup asap yang keluar dari sebatang kayu di tangannya. Lalu ia memadamkan api di kayu tersebut dan memasukkan kembali potongan kayu kecil itu ke dalam sakunya. Dengan hati dua dan perlahan-lahan bang, Kim Lian mencongkel daun jendela. La membuka daun jendela. Sebutir batu telah dilemparkannya, sehingga batu itu mengenai tepi pembaringan Toan Hong-nya. Tetapi kaisar itu tidak terbangun, masih terus tertidur nyenyak. Bong Kim Lian tersenyum, rupanya asap pulasnya bekerja dan membuat Toan Hong-nya tertidur lelap sekali. Dengan gesit Bong Kim Lian telah melompat masuk ke dalam kamar. Gerakannya itu ringan sekali, tidak menimbulkan suara. Cepat bukan main Bong Kim Lian menghampiri pembaringan, ia bekerja sangat cepat, dan tubuh Toan Hong-nya telah diangkatnya, ditotoknya beberapa jalan darah raja itu, lalu menggotongnya keluar dengan melompati jendela. Dalam waktu sekejap mati saja Bong Kim Lian telah lenyap di kegelapan malam, tanpa kesulitan apapun ia telah meninggalkan istana Toan Hong-nya. Dengan mengandalkan ginkangnya yang tinggi, ia tidak sampai berpapasan dengan pengawal istana. Pagi dua sekali istana telah digemparkan. Dengan lenyapnya Toan Hong-nya. Kerabat istana jadi sibuk sekali melakukan pencarian. Tetapi ada beberapa orang menduga mungkin Toan Hong-nya tengah pergi menyamar keluar dari istana, melakukan penyelidikan sesuatu. Orang dua istana memang mengetahui bahwa raja mereka memiliki kepandayan yang tinggi, seharusnya mereka tidak berkhawatir. Tetapi disebabkan dua orang semalam melayani Toan Hong-nya mengatakan bahwa raja mereka telah masuk tidur, mengatakan dan di pagi itu tidak terlihat lagi, membuat mereka jadi khawatir juga. Maka Toan Liang, sebagai panglima yang memimpin angkatan perang Tai Liye, telah menyebar beberapa orang duanya untuk melakukan pencarian jejak raja mereka karena khawatir kalau dua raja mereka atau An Liang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Walaupun para pengawal istana telah melakukan pencarian di sekitar Tai Liye, Toan Hong-nya tidak berhasil mereka jumpai. Malah telah dua hari lewat begitu saja, Toan Hong-nya tidak berada di istana, hal ini membuat semua orang di istana tambah panik. Tidak biasanya Toan Hong-nya keluar istana sampai berhari dua. Sebab setiap kali akan keluar istana, Toan Hong-nya paling lama hanya menghabiskan waktu satu hari dan kembali ke istana. Maka orang dua istana Tai Liye menduga tentu ada sesuatu yang telah terjadi. Keadaan ini telah membuat Toan Liang, dan Toan Bun jadi sibuk sekali menyebar orang-orang istana untuk mencari jejak raja mereka. Tetapi keadaan seperti itu berlangsung sampai beberapa hari lamanya tanpa memperoleh hasil, karena Toan Cheng telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Pihak istana jadi tambah panik, malah telah mengerahkan beberapa pasukan untuk menggelegah rumah dua penduduk. Mereka sangat menguaktirkan sekali keselamatan raja mereka. Banyak juga orang yang mereka curiget telah ditangkap, namun sejauh itu tetap saja mereka tidak berhasil menemui jejak raja mereka. Pihak istana jadi begitu panik dan berduka, mereka jadi bersedih karena berkulatir sekali kalau dua raja mereka itu menemui bahaya. Usaha pencarian terus juga dilakukannya. Tetapi urusan yang terjadi itu, yaitu lenyapnya Seng Raja dirahasiakan ketat, sebab pihak kerajaan khawatir kalau-kalau akan menimbulkan kegoncangan di hati rakyatnya, kalau saja berita lenyapnya raja mereka diketahui dan didengar oleh rakyat Tai Lie. Bagian 31, aksi si nenek penguasa I.M. Yang. Hun Bong Kim Lian Yang telah menculik Toan Hongya, lalu membawa pulang ke kamar rumah penginapannya. Tetapi sesampai di kamar rumah penginapan itu, ia teringat Liu Liang Chuan dan O.I.Y. Yok Su masih menginap di sana, jika terjadi keributan di kamarnya tentu akan memancing perhatian kedua orang tersebut. Akhirnya ia menjejakan kakinya melocot meninggalkan penginapan tersebut sambil menggendong Toan Hongya, ia teringat suatu tempat. Ternyata Bong Kim Lian Membawa Toan Hongya ke sebuah kuil kuno yang terletak di pinggiran kota, yang pernah dilihatnya saat dia datang pertama kali ke Tai Lie. Kuil itu diurus oleh tiga orang pendeta yang telah berusia pertengahan bayah. Tetapi hal itu tidak membuat rintangan atau kesulitan bagi Bong Kim Lianlah mengetuk pintu kuil yang tertutup dan seorang pendeta yang berusia pertengahan bayah yang tampaknya masih mengantuk sambil mengusap-usap matanya, telah membuka pintu kuil. Waktu melihat tamunya adalah seorang wanita cantik yang menggendong seorang pemuda yang tampaknya tengah tertidur nyonyak, pendeta itu jadi haram. Ada urusan penting apakah di malam buta seperti ini nona datang berkunjung ke kuil kami tanya pendeta itu. Bong Kim Lian tersenyum manis. Kami tengah melakukan perjalanan dan kemalaman di tengah jalan. Malamnya sahabatku ini juga terserang semacam penyakit, sehingga ia perlu memperoleh perawatan. Apakah Tai Su bersedia memberikan sedikit tempat untuk kami benau melewati malam yang dingin ini? Pendeta itu tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Kalau memang wanita itu datang seorang diri, tentu bisa saja ia menolaknya dengan alasan di kuil itu memang tidak terdapat wanita dan tentu tidak akan baik jika dilihat orang luar. Namun sekarang yang membuat dia sulit menolaknya justru wanita itu menyatakan sahabatnya itu tengah terserang semacam penyakit, maka pendeta itu telah membuka pintu lebih lebar, ia mempersilahkan tamunya itu untuk masuk. Bong Kim Lian girang melihat tipu dayanya telah berhasil. Setelah pendeta itu menutup pintu kuil, ia mengajak Bong Kim Lian ke sebuah kamar yang tidak begitu besar, dan hanya dilengkapi oleh sebuah pembaringan. Di kamar ini nona bisa beristirahat, kalian boleh mempergunakan kamar ini kata pendeta itu. Terima kasih Taisu tanda seru kata Bong Kim Lian sambil meletakkan Toan Hongya di pembaringan. Di kuil ini terdapat beberapa orang pendeta yang mengurus kuil ini, Taisu, tanya Kim Lian lagi. Pendeta itu tertegun sejenak, tetapi toh ia menyahuti juga. Tiga orang, termasuk lolap tanda seru sahut pendeta itu. Bisa kami meminta sedikit air hangat, tanya Bong Kim Lian lagi. Pendeta itu mengangguk. Tunggu, lolap akan mengambilkannya katanya, dan ia telah menuju ke dapur. Sedangkan Bong Kim Lian diam dua telah mengikutinya, di luar tahu pendeta itu sendiri. Ketika pendeta itu telah mengambilkan air hangat dari dapur dan akan menuju ke kamar Bong Kim Lian, justru wanita cantik itu telah berada di hadapannya, mengejutkan pendeta itu. Waktu itu Bong Kim Lian telah berkata, terima kasih Taisu, maafkan mengganggu tidur Taisu, silahkan tidur lagi. Dan Bong Kim Lian menyambuti tempat air hangat itu, ia mengulurkan tangan kanannya dengan cepat, dan ternyata pendeta itu telah tertotok jalan pulasnya. Pendeta itu hanya merasakan dada sebelah kirinya sakit, kemudian sudah tidak sadarkan diri, tubuhnya terkulai rubuh di lantai. Dia telah tertidur dengan keadaan tertotok. Bong Kim Lian bekerja cepat. Sambil membawa tempat air hangat itu ia tidak kembali ke kamar di mana Tuan Hong-nya berada, tetapi dikelilinginya kudil itu, ia melihat dua orang pendeta yang berusia pertengahan bayi ya tengah tertidur nyenyak di sebuah kamar. Cepat sekali Bong Kim Lian mendorong daun pintu kamar yang tidak terkunci itu, ia menotok jalan darah pulas pendeta yang tengah tidur, kedua pendeta itu akan terus tidur sampai dua hari dua malam karena totokan tersebut. Cepat dua Bong Kim kembali ke kamar di mana Tuan Hong-nya tergeletak, ia menuangkan sedikit air hangat ke dalam sebuah cawan, kemudian dicampur sedikit bubuk putih, yaitu bubuk lemah seperti yang diminum oleh OE Ye Yeok Su beberapa saat yang lalu. Bong Kim Lian kemudian menghampiri pembaringan, ia duduk di tepi pembaringan. Dilihatnya Tuan Hong-nya tertidur nyenyak sekali akibat asap pulas yang dibakar beberapa waktu yang lalu. Ditekan kedua rahang Tuan Hong-nya kemudian waktu mulut Tuan Hong-nya terbuka, Bong Kim Lian memasukkan air bercampur bubuk putih obat pelemas itu, ia tuangkan ke dalam mulut Tuan Hong-nya, dan menekan tenggorokan raja itu sehingga cairan itu masuk ke dalam kerongkongannya. Bong Kim Lian tersenyum puas. Dengan tidak sabar ia duduk menantikan Tuan Hong-nya terpengaruh obat pelemas itu, yang akan bekerja selama sepeminuman teh, maka Bong Kim Lian harus menanti dulu sebelum menyadari pemuda itu dari pulasnya. Bong Kim Lian tersenyum, ketampanan yang dimiliki Tuan Hong-nya tidak kalah jika dibandingkan dengan OE Ye Yeok Su, juga tubuhnya yang tegap di samping juga Kim Lian mengetahui pemuda ini memiliki kepandayan yang tinggi. Setelah yakin obat pelemasnya bekerja, Bong Kim Lian menotok jalan darah Tuan Hong-nya. Tuan Cheng terbangun dari tidurnya lah heran sekai ketika pertama kali membuka matanya melihat dirinya berada di tempat asing. Yang lebih mengejutkan batinya justru ia melihat wanita cantik di hadapannya. Dan yang lebih membuat ia tertegun adalah wanita itu Bong Kim Lian, yang diketahuinya dari OE Ye Su dan Lul Yang Chuan sebagai wanita cabul. Siapa, siapa kau, mengapa kau membawaku kemari, mengapa aku berada di sini tanya Tuan Cheng dengan suara gagap. Bong Kim Lian tersenyum manis sekali. Hong-nya, katanya dengan suara yang berdu, ia memanggil Hong-nya, karena Kim Lian telah mengetahui asal-usul pemuda ini, yang merupakan kaisar negeri Thailia ini. Engkau mengingau dalam mimpimu, engkau berjalan di luar sadarmu, engkau keluar istana dan keluyuran seorang diri dalam keadaan tidur. Aku khawatir Hong-nya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, telah mengikuti sampai di kudil ini, mendengar perkataan Bong Kim Lian bukan main herannya Tuan Cheng. Apakah benar dua telah terjadi begitu tanyanya heran? Kim Lian, mengangguk. Ya, Hong-nya telah mengalami mimpi yang membuat Hong-nya jadi jalan dalam keadaan tidur tanda selusahut wanita cantik ini. Tetapi Thuan Hong-nya yang otaknya terang dan cerdas mana bisa mempercayai perkataan wanita ini. Ia mengetahui, selama hidupnya belum pernah mengalami peristiwa seperti itu. Dan juga seandainya ia bermimpi berjalan dalam keadaan tertidur, jelas ia akan dilihat oleh para pengawal istana. Tetapi mengapa Thau Dua Ia telah berada di ruang yang asing seperti ini? Apalagi mernang Thuan Hong-nya telah mengahui dari O.A.Y. Yok-su dan Luliang Chuan, bahwa wanita cantik ini adalah seorang wanita cabul yang menyukai anak muda, untuk diambil sari keperjakaannya. Thuan Cheng jadi berdidiklah, berusaha untuk bangun duduk, tetapi dirasakannya tubuhnya lemah sekali, ia seperti tidak memiliki tenaga, dan tangannya yang menunjang berat tubuhnya, jadi gemetaran, sehingga akhirnya Thuan Hong-nya telah rebah kembali. Bong Kim Lian berkata dengan suara yang manis, Hong-nya jangan terlalu banyak bergerak dulu, katanya. Hong-nya perlu istirahat, biarlah aku yang merawatmu tanda seru siapa engkau sebenarnya tanya Thuan Cheng kemudian. Kim Lian tersenyum lagi. Siawomo isi bong dan bernama Kim Lian, kata Kim Lian memperkenalkan dirinya, kebetulan Siawomo tengah berkeana di negeri Hong-nya hem, tertawa-tawar Thuan Hong-nya, dan kemudian berkata dengan tidak senang, baiklah, jika memang benar apa yang telah engkau ceritakan itu, aku berterima kasih atas pertolonganmu, tetapi aku akan segera kembali ke istana, agar orang dua istana tidak menjadi bingung atas kepergianku ini sambil berkata begitu, Thuan Hong-nya berusaha untuk bangun. Tetapi tenaganya habis, ia sama sekali terlalu lemah untuk bangun dari pembaringan itu. Jangan terlalu banyak bergerak Hong-nya, percayalah. Hong-nya masih terlalu lemah, kata Kim Lian. Thuan Cheng jadi kaget, karena ia benar dua merasakan tenaganya seperti lenyap sama sekali. Seketika itu juga Thuan Cheng menduga, pasti semua ini adalah perbuatan main gila perempuan cabul ini. Tetapi sebagai seorang yang cerdas Thuan Hong-nya tak mau menunjukkan kemarahannya, ia ha-hia berkata, terima kasih atas pertolongan yang telah Hengkau berikan, dan maukah Hengkau menolongku lagi katakanlah Hong-nya, dengan senang hati aku akan menolong dan membantu, jika memang aku bisa melakukannya. Tanda seru kata Kim Lian cepat. Dapatkah Hengkau pergi ke istana untuk memberitahukan keadaanku ini, agar orang dua istana datang menjemput diriku? Kim Lian tertawa. Mana bisa Hong-nya? Hari telah larut malam, sedangkan aku seorang wanita, mana berani aku berkeuyuran seorang diri di malam buta seperti ini? Thuan Cheng semakin keras dugaannya bahwa dirinya memang dikerjakan oleh wanita ini diculiknya. Maka hatinya jadi mendongkol. Tetapi Thuan Hong-nya tidak memperlihatkan kegusaran hatinya, ia hanya berkata, Baiklah jika begitu, tetapi ku harap pagi engkau tolong memberitahukan pada orang istana mengenai keadaan diriku ini dan minta mereka menjemputku. Bong Kim Lian tersenyum sambil mengangguk. Dengan senang hati aku akan melaksanakan perintah Hong-nya. Aku tentu tidak beranir menolak perintah Thuan Hong-nya, tetapi jika aku menolongi Hong-nya, aku akan menerima hadiah, bukan? Maksudku hadiah dari Hong-nya, Thuan Cheng jadi ragu dua, tetapi akhirnya ia mengangguk juga. Tentu, tentu, pihak istana akan memberikan hadiah yang cukup banyak atas pertolongan yang engkau berikan padaku. Engkau tentu akan diberikan uang dan harta perhiasan yang cukup banyak atas jasa duamu ini, kata Thuan Hong-nya. Tetapi Bong Kim Lian telah menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang ku kehendaki, Hong-nya, kata Bong Kim Lian kemudian. Hati Thuan Cheng tercekat, lalu apa yang kau kehendaki tanyanya, walaupun Thuan Cheng mulai merinding, karena dapat menduga apa yang diminta wanita ini, yang menurut O.E.Y. Jok Su dan Lu Liang Chuan merupakan wanita cabul. Aku menghendaki hadiah dari Hong-nya sahut. Kim Lian tertawa. Mengharapkan hadiah dari ku ya, aku hendak tolongi Hong-nya, tetapi aku juga menginginkan, agar Hong-nya sendiri yang memberikan hadiah itu kepadaku. Hadiah apa yang engkau kehendaki dari ku tanya Thuan Hong-nya. Tidak banyak, entah Hong-nya akan merasa atau tidak jika aku mengatakannya, kata Kim Lian sambil mengawasai Thuan Hong-nya disertai senyuman duanya. Katakanlah aku, aku hendak tetapi Kim Lian tidak meneruskan perkataannya itu, ia tersenyum dua memperlihatkan sikap seperti malu dua. Katakanlah, bentaknya. Baiklah Hong-nya, harap Hong-nya tidak marah, kata Kim Lian. Sesungguhnya aku hendak menyerahkan diri kepada Hong-nya, menyerahkan bulat dua, betapa bangganya jika aku bisa tidur semalaman saja bersama Hong-nya, karena itu berarti merupakan kenangan yang sangat berharga, di mana aku telah bisa tidur bersama seorang kaisar. Seperti Hong-nya mendengar perkataan Kim Lian itu, tubuh Thuan Hong-nya jadi merinding, seketika ia teringat perkataan Oe Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan bahwa wanita cantik ini sesungguhnya seorang nenek tua yang telah berusia hampir 80 tahun, yang tengah meyakinkan ilmu In Yang Hun, ilmu sesat yang membutuhkan banyak sekali sari keperjakaan pemuda tanda seru. Teringat begitu, muka Thuan Hong-nya jadi berubah pucat. Apalagi teringat bahwa dirinya dalam keadaan lemas tidak bertenaga. Di saat seperti inilah barulah Thuan Hong-nya mau mempercayai keterangan Oe Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan. Tetapi segalanya telah terlambat. Bong Kim Lian melihat perubahan wajah raja ini, ia tersenyum sambil katanya, Hong-nya, tentu engkau tidak keberatan mengabulkan permintaanku itu Thuan Hong-nya diam. Bagaimana Thuan Hong-nya desak Kim Lian? Hong-nya itu berdiam terus. Kim Lian mendesak terus, akhirnya Thuan Hong-nya bisa mengambil keputusan. Baiklah, aku akan menerima usulmu itu setelah aku berada di istana kembali. Engkau beritahukan dulu orang istana, agar mereka menjemputku kemari, dan setelah aku berada di istana, aku mengirim orang untuk menjemputmu masuk istana. Tetapi Bong Kim Lian bukan orang bodoh. Ia melihat Thuan Hong-nya seperti lagu dua dan memandang dia dengan sorot metu jijik, maka Bong Kim Lian yakin bahwa Thuan Hong-nya ini tentu telah mengetahui keadaan dirinya lewat O.E.Y.Yok Su dan Lu Liang Chuan lah yakin bahwa permintaan Thuan Hong-nya itu hanyalah untuk memperdayakan dirinya, agar bisa meloloskan diri dari keadaan sekarang. Mengapa tidak sekarang saja, Hong-nya? Bukankah sekarang ini merupakan kesempatan yang baik? Tanya Kim Lian. Bukankah di sini hanya kita berdua saja mendengar perkataan Kim Lian yang mendengung nada mendesak seperti itu? Thuan Hong-nya jadi bingung juga. Sedangkan Kim Lian berkata, Jika memang aku nanti dijemput masuk ke dalam istana, hal itu akan diketahui banyak orang. Jelas hal ini tidak mengembirakan, tentu akan menimbulkan kecurigaan mereka yang akan menjadi bahan pembicaraan mereka. Menurut pendapatku alangkah baiknya jika kita ini dapat segera melakukannya sekarang saja, karena inilah kesempatan yang paling baik, itu An Hong-nya cepat dua. Menggelengkan. Kepalanya berulang kali. Tidak, tidak bisa katanya agak guguk. Mana bisa dilakukan sekarang, seperti engkau lihat kesehatanku sekarang ini agaknya terganggu, semangat dan tenagaku seperti lenyap, aku tidak memiliki tenaga, berarti dalam satu dua hari aku harus beristirahat dulu memulihkan semangatku. Tanda seru Bong Kim Lian tersenyum. Hong-nya jangan salah paham, itu bukan berarti tenaga lenyap, Justru tadi Xiao Wei telah lancang tangan memberikan sedikit obat penenang, obat yang bisa membuat Hong-nya tenang sehingga tidak menimbulkan keributan bagi orang dua di sekitar tempat ini, obat itu memang mendatangkan rasa lemas dan tenaga seperti lenyap dari tubuh. Tetapi setelah lewat satu hari lagi, semuanya itu akan lenyap, dan tenaga Hong-nya akan pulih kembali. Bukan berarti bahwa sekarang ini Hong-nya tidak bisa melaksanakan tugas untuk tidur bersama Xiao Wei tanda seru genit sekali waktu Kim Lian berkata begitu, tubuhnya juga digerak duakan dengan gerak gerik yang menggiurkan, sehingga Toan Hong-nya jadi muak melihatnya. Tetapi yang mengejutkan Toan Hong-nya justru Kim Lian mengakui bahwa lemasnya dia disebabkan oleh semacam obat yang diberikan oleh wanita ini. Maka perasaan marah, mendongkol dan penasaran telah berkecamuk menjadi satu di dalam hati raja ini. Waktu itu Bong Kim Lian telah tertawa manis, sambil menggeliatkan tubuhnya untuk menimbulkan rangsangan, dia juga berkata, Apakah aku terlalu jelek? Hong-nya Toan Cheng berdiam diri saja, ia jadi tergetar hatinya diliputi oleh perasaan jijik dan ngeri, diam dua ia jadi merinding. Bong Kim Lian berkata, Tentu Hong-nya tidak keberatan untuk mengabulkan permintaanku Toan Cheng menghela nafas. Tetapi jika sekarang aku keberatan kata Toan Hong-nya kemudian. Lalu kapan setelah aku berada di istana, itulah urusan yang tidak enak untuk pihakku, kata Kim Lian. Tetapi untuk melakukan segalanya di tempat yang kotor seperti ini aku tidak bersedia, Toan Cheng mencari alasan. Hem, Toan Hong-nya terlalu mencari dua alasan, kata Kim Lian. Sungguh, tentu tempat yang sekotor ini tidak akan mendatangkan kegairahan dan kegembiraan, menyahuti Toan Cheng tetap dengan pendiriannya. Tetapi justru aku menghendakinya sekarang saja, Hong-nya tanda seru Toa Cheng terdiam. Jika dilihatnya keadaan seperti ini memang agak sulit juga, ia bisa mengelakkan diri dari tangan wanita cabul tersebutlah jadi memutar keras pikirannya. Bagaimana Hong-nya didesaknya begitu? Toan Cheng, bernesaha, untuk tersenyum. Engkau demikian cantik dan manis, maka jika kita hanya sekedar melakukan apa yang kau kehendaki itu di sini, engkau sendiri yang rugi tanda seru, kata Toan Cheng. Memang mudah, aku bisa saja tidur bersamamu di sini, tetapi, tentu itu tidak berarti apa-apa. Tetapi jika aku telah kembali ke istana, dan aku perintahkan orang menjemputmu, bukankah engkau lebih bahagia? Jika mungkin, malah aku bersedia mengambil kau menjadi permaisuri, engkau sangat cantik, tentu orang dua istana akan menyetujui keinginanku itu. Tanda seru Kim Lian telah berpengalaman. Mana bisa dibujuk seperti itu? Maka wanita cantik, ini telah melontarkan senyumnya sambil menggeliat genit. Hongya, kita tidak perlu berpikir terlalu jauh, yang terpenting sekarang saja kita tidur bersama. Bukankah kita akan sama dua senang? Soal pengangkatan diriku untuk menjadi permaisuri Hongya, itu terserah nanti saja aku pun tidak berpikir sejauh itu. Asal aku tidur bersama Hongya yang agung dan memiliki kekuasaan penuh detailnya ini, sudah merupakan suatu kebanggaan buatku tentu aku tidak bisa melakukannya, di tempat seperti ini, engkau harus ingat bahwa aku adalah raja di negeri ini, kata Toan Cheng. Kembali Kim Lian senyum. Hongya, dengarlah, katanya kemudian. Aku tidak mengharapkan apapun juga. Jika memang Hongya telah meluluskan untuk tidur bersamaku di hari ini, maka begitu fajar menyingsing aku akan ke istana untuk memberitahukan orang dua istana agar menjemput Hongya. Bukankah itu merupakan pikiran yang bagus Toan Cheng jadi terdersak, dan ia bingung sekali. Sebagai seorang ahli silat yang telah memiliki kepandayan tinggi, memang Toan Hongya bisa saja pura dua menuruti keinginan wanita cabul ini. Dan kelak jika, mereka tengah bercumbu Toan Hongya bisa memergunakan kesempatan untuk mencelakai Kim Lian. Namun yang membuat Toan Hongya ragu dua justru di saat itu ia tengah dipengarungi obat pelemas yang membuat seluruh tenaganya seperti telah lenyap, di samping itu juga memang Kim Lian pun memiliki kepandayan yang tinggi, tidak mungkin ia bisa mencelakai wanita itu di saat mereka bercumbu, malah kemungkinan dirinya yang akan lebih dalam terlanjur jatuh ke dalam cengkeraman wanita itu. Hal ini membuat Toan Hongya jadi ragu dua sampai ia berdiam diri saja. Bong Kim Lian melihat sikap raja itu, jadi tersenyum lagi. Kim Lian yakin kali ini tidak mungkin gagal menguasai Toan Hongya, seperti yang dialaminya ketika ia berusaha menguasai Oe Ye Yeok Su. Karena waktu itu tidak diduga telah muncul Lu Liang Chuan yang mengagalkan rencananya, tetapi sekarang mereka justru berada di sebuah kuil, yang tentu jauh dari perhatian siapapun juga, terlebih lagi ketiga orang pendeta pengurus kuil petua ini telah dibuat tidak berdaya, sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan. Memang Bong Kim Lian sekarang telah melakukan segala apa yang hendak dilaksanakannya dengan penuh perhatian, ia tidak mau kalau sampai kali ini harus menemui kegagalan lagi. Sedangkan Toan Cheng sendiri tengah bingung bukan main, diam dua ia berdoa di hatinya untuk memperoleh jalan ke Iguar, agar ada orang yang bisa bantu meloloskan ia dari cengkeraman Bong Kim Lian. Sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan besar, belum pernah Toan Hongya dicekam oleh perasaan takut seperti sekarang. Namun sekarang, Toan Cheng baru mengetahui apa yang disebut takut. Bong Kim Lian telah tertawa lagi, dia menggeliat-geliat sambil mendekati dirinya pada Toan Cheng yang masih rebah di pembaringan. Waktu itu, Toan Cheng telah memusatkan seluruh kekuatan Sinkang yang ada padanya, untuk disalurkan pada dirinya. Namun justru Toan Hongya merasakan betapa napasnya agak memberu, hatinya juga tidak tenang. Bong Kim Lian mendekati mukanya pada raja itu, ia berbisik dengan suara yang lirih sekali, tentu Hongya tidak keberatan jika kita melakukannya sekarang. Tanda seru jari dua tangan Bong Kim Lian, yang lentik itu telah mengusap dua dada Toan Hongya, sehingga membuat raja itu tambah jijik saja. Tiba-tiba Bong Kim Lian merasakan dada raja ini keras sekali. Wanita cantik ini jadi heran, segera ia menarik tangannya. Dadamu keras sekali, Ho Gia tanyanya ingin mengetahui. Toan Cheng gam saja. Sedangkan Bong Kim Lian telah tertawa lagi, sambil mengulurkan tangannya, dia membuka tali pengikat pinggang Toan Hongya, di mana dia hendak melepaskan pakaian luar raja ini. Toan Cheng jadi gugup. Segera juga Toan Cheng berusaha memergunakan kedua tangannya untuk mencegah perbuatan wanita itu. Namun tenaganya telah habis, ia tidak memiliki kekuatan untuk mencegah keinginan dari Bong Kim Lian, sehingga pakaian luarnya telah kena dibuka. Metu Kim Lian jadi terpentang lebar dua. Wanita itu telah menyaksikan sesuatu yang aneh dan tidak diduganya. Tubuh dan dada Toan Hongya bersisikau katanya dengan suara tersendat dan ia jadi tertegun. Toan Hongya seketika memperoleh akal, tetapilah berdiam diri saja. Mengapa tubuhmu bersisik seperti itu titik? Kau manusia atau binatang tanya Bong Kim Lian saking heran dan takjungnya. Toan Hongya menyahuti, karena ia menganggap inilah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk meloloskan diri dari cengkeraman Bong Kim Lian. Aku sesungguhnya telah minum serupa racun, sehingga seluruh darahku keracunan, dan tubuhku juga telah timbul sisik dua ini. Hanya bisa lenyap jika memang aku dapat tidur bersama seratus perawan yang masih gadis. Maka itu Nona, aku bukan tidak mau tidur denganmu, justru darahku itu telah mengandung racun. Setiap gadis yang tidur denganku akan terbinasa karena keracunan, di mana racun yang mengendap di tubuhku akan berpindah kepadanya. Dan, aku melihat engkau demikian cantik, sayang kalau sampai binasa dengan Ker begitu penasaran, rupanya kata dua Toan Hongya ini berpengaruh juga untuk Kim Lian. Tetap itu akhirnya Kim Lian tersenyum juga. Ia merupakan seorang wanita yang telah hidup di dunia ini hampir 80 tahun. Ia sangat berpengalaman sekali. Ia pun diam dua menduga di dalam hatinya, tampaknya Raja Tai Lian ini adalah seorang raja yang luar biasa. Ia memiliki sisik dua pada, tubuhnya tentu sari keperjakaannya itu lebih hebat dari pemuda dua lainnya. Aku sangat beruntung telah berhasil menculiknya, karena berpikir begitu, Kim Lian jadi girang. Ia telah berkata, baiklah Hongya, aku tetap dengan pendirianku, yaitu ingin tidur dengan Hongya berdua hari ini juga. Biarlah, jika memang Hongya benar dua memiliki darah yang mengandung racun jahat yang bisa mencelakai diriku, aku akan puas dan senang hati menerima akibatnya itu. Tanda seru Toan Cheng jadi tambah bingung. Gertakan yang diberikan oleh Raja ini ternyata tidak dihiraukan oleh Kim Lian, dan tidak mendatangkan hasil yang diinginkannya. Diam dua Toan Cheng jadi mengeluh. Waktu itu Kim Lian telah mengulurkan tangannya mengusap ke darah Raja ini. Toan Cheng jadi menggidik. Tunggu dulu tanda seru katanya gugup. Kim Lian menarik tangannya, ia telah mengawasi Toan Hongya. Kenapa Hongya tanyanya? Janganlah kita berbuat mesum di tempat ini, kata Toan Cheng akhirnya merasa putus asa. Mesum? Mengapa mesum? Bukankah engkau pun tertarik oleh kecantikanku? Bukankah kita sama dua senang? Tetapi aku tidak rela jika melakukannya di tempat seperti ini. Tanda seru Kim Lian tersenyum lebar. Pemuda ini tampaknya sulit ditundukan, ia juga rupanya memang telah mengetahui perihal diriku dari mulutnya Oe Ye Yok Su dan Lul Yang Chuan. Maka lebih baik aku memaksanya saja, berayunya hanya akan siadua membuang dua waktu belaka, karena berpikir begitu. Kim Lian bermaksud akan mempergunakan kelpaksaan saja. Maka Kim Lian tersenyum. Baiklah, jika memang Hongya tidak bersedia untuk melakukannya sekarang, aku akan sabar menunggu. Kalau memang Hongya hendak pulang dulu ke istana, aku pun bersedia mengantarkannya, asal Hongya tidak mendusai aku dan kelak menjemputku ke istana. Tanda seru mendengar perkataan Kim Lian yang sudah tidak mendesaknya, agak lega hati Toan Hong Jaya. Tentu, aku akan menepati janjiku. Tanda seru kata Toan Hong Jaya. Jika engkau mau mengerti dan tidak melakukannya di sini, kelak aku akan menjemputmu untuk tinggal di istana Kim Lian. Pura dua memperlihatkan sikap ia, gembira, katanya, Baiklah, tunggulah sebentar aku hendak mengambilkan sesuatu untuk Hongya Toan Cheng mengangguk. Di hatinya Raja menduga dua, entah barang apa yang hendak diambil oleh Kim Lian. Sedang menanti begitu, Toan Hongya juga memutar otak mencari akal untuk dapat meloloskan diri dari wanita cabul itu. Waktu itu Kim Lian telah kembali, di tangannya membawa dua buah cawan. Cawan yang satunya diberikan kepada Toan Hongya, sambil katanya, Mari kita rayakan pertemuan kita ini dengan minum bersama secawan teh. Di kubil ini tidak terdapat arak, kukira teh pun cukup pantas untuk mengikat tali persahabatan kita. Muka Toan Hongya jadi berubah lagi, ia memang pernah mendengar dari Oeye Yoksu bahwa wanita ini sangat cabul sekali, maka ia bersikap hati dua. Tetapi Toan Hongya tidak mau memperlihatkan kecurigaannya itulah menyambuti cawan yang diberikan kepadanya. Diliriknya, air teh itu tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan. Mari kita minum aja Kim Lian Tunggu dulu kata Tuan Hongya Apalagi yang ingin ditanyakan Hongya Tadi aku mengatakan kita berada di kuil Apakah kamar ini merupakan salah sebuah kamar dari sebuah kuil Tanya Hongya itu, mengulur waktu Kim Lian mengangguk Ya, aku telah meminjamnya dari pendeta yang mengurusnya sahutnya Sambil melontarkan senyuman manisnya kepada raja itu, genit sekali Tuan Hongya baru saja ingin bertanya lagi Kim Lian telah meneguk teh di dalam cawannya Kemudian katanya, silahkan Hongya meminum teh itu Aku tidak has Hongya tersebut memberikan alasan Apakah Hongya tidak mau memberikan sedikit muka terang padaku Sehingga teh untuk mengikat tali persahabatan saja tidak diminum oleh Hongya Tuan Cheng bingung, ia melihat Kim Lian memperlihatkan wajah yang kurang puas Maka akhirnya Tuan Cheng berusaha mengalihkan perhatian wanita itu Aku lapar sekali katanya Kim Lian mengerutkan alisnya Dimana aku harus mencari makanan untukmu tanya Kim Lian Pergilah kau mencarikan dulu Aku khawatir jika perutku kosong akan bisa masuk angin Kata Tuan Cheng, karena ia hendak mempergunakan jika Kim Lian meninggalkannya Untuk membuang teh di cawannya dan membohongi wanita itu bahwa ia telah minum teh itu Tetapi Kim Lian tersenyum sambil katanya Sekarang engkau minum dulu teh itu Nanti aku akan pergi mencarikan makanan untukmu Tuan Cheng terpojokan lagi Dalam keadaan demikian benar-benar Tuan Hongya jadi gugup sekali Ia tidak tahu alasan apalagi yang bisa diberikannya untuk mengulur waktu Waktu itu Kim Lian berkata Minumlah Hongya Tuan Cheng Dam saja Kim Lian mengulurkan tangannya Dia mendorong cawan di tangan raja itu ke dekat mulut Tuan Hongya Agar raja itu meminumnya Tuan Hongya jadi tergoncang keras hatinya Ia jadi merinding Tetapi sekarang Tuan Hongya sudah tidak memiliki jalan keluar lagi Dan dia merasakan air teh itu memasuki mulutnya mengalir melewati tenggorokannya Gelisah sekali hati raja ini Ia juga telah mengeluh di dalam hatinya Air teh itu dirasakan agak sepat dan pahit dua Maka Tuan Hongya tetap yakin bahwa di dalam air teh itu dicampuri oleh semacam obat Hati raja ini jadi dingin sendirinya Dan ia tahu dirinya semakin dalam terlanjur Kena dicengkeram oleh wanita cabul ini Cengkeraman yang bisa menghancurkan hidupnya sebagai seorang pemuda Kim Lian melihat cawan di tangan Tuan Hongya telah kosong Kemudian dengan gerakan yang gesit sekali Tangan Kim Lian memegang kedua rahang bawah mulut Tuan Hongya sehingga mulut kaisar itu jadi terbuka Ternyata mulut itu telah kosong Air teh yang tadi diminum Tuan Hongya telah tertelan Kim Lian tersenyum sedang matanya melirik genit sekali Bagus katanya manja sekali Engkau telah meminum air teh persahabatan itu Engkau jangan khawatir, aku akan memberikan makanan yang paling lezat untukmu Melebih lezatnya dari makanan yang mana saja di dunia ini terkesiap hati Tuan Hongya Ia mengerti apa makna perkataan wanita cabul itu Jelaslah kini bahwa di dalam air teh itu tentu terdapat semacam ramuan yang bisa memengaruhi dan membahayakan diri Tuan Hongya jadi mengeluh Ia memejamkan matanya Tiba-tiba Tuan Hongya jadi terkejut karena pipinya telah dicium oleh Kim Lian Raja itu membuka matanya Ia mempergunakan kedua tangannya mendorong keras sekali tubuh Kim Lian Namun disebabkan tenaganya lenyap akibat pengaruh obat pelemas Maka dorongan Hongya itu tidak berarti apa-apa buat Kim Lian Tubuh wanita itu sama sekali tidak bergeming Tuan Hongya tambah gugup Tetapi Kim Lian dengan sikapnya yang genit telah berbisik Hongya, aku sangat mencintaimu Begitu aku melihatmu, hatiku telah tergoda akhir keluh Tuan Hongya Kim Lian mendengar keluhan itu Ia mengangkat kepalanya dan memandang Tuan Cheng Ada apa Hongya, tampaknya engkau begitu gugut dan muram Tidak apa-apa aku hanya kecewa Mengapa aku tidak bisa kembali ke istana dan menikmati kehangatan tubuhmu di dalam istanaku Soal tempat tidak berarti apa-apa Justru kehangatan tubuhku ini bisa Hongya cicipi di sini saja Menyenangkan juga bukan Tuan Cheng berdiam diri saja Saat itu Kim Lian telah berkata lagi dengan suara yang perlahan berbisik manja Bagaimana jika sekarang saja kita lakukan Hongya Tuan Cheng jadi gugup sekali Jangan tanda seru kenapa dah sangat beracun Seperti engkau lihat betapa tubuhku seluruhnya telah tumbuh sisik Tanda seru kata Tuan Hongya Kim Lian telah tersenyum Hem, itu tidak berarti apa-apa Titik justru aku akan senang sekali bila telah berhasil tidur dengan Hongya Biarpun aku akan menerima kematian akibat keracunan dari darah Hongya Aku puas tanda seru benar dua kewalahan Tuan Hongya menghadapi wanita cabul ini Ia telah berusaha untuk menggeser tubuhnya Tetapi tenaganya sangat lemah Di waktu itulah Tuan Hongya merasakan terjadi sesuatu perubahan pada dirinya Di dalam tubuhnya seperti terdapat semacam uap panas Tuan Hongya terkejut Bong Kim Lian telah tersenyum Mengapa Tuan Hongya membawa sikap seperti seorang gadis malu dua kucing Tanyanya dengan sikap yang manja sekali Tuan Hongya mendongkol bukan main Jangan kau mengganggu ku, katanya Aku tidak akan mengganggu Hongya Aku hanya ingin menghadiakan sesuatu kegembiraan pada Hongya Tanda seru tetapi tanda seru Tuan Hongya tidak bisa meneruskan perkataannya Sebab wanita telah merangsak terus Tangan Tuan Hongya bisa menyentuh lengan wanita cabul itu Halus sekali Hati raja ini tergoncang keras sekali Dan ia merasakan hawa yang panas beruap di dalam tubuhnya Kian mendesak dirinya Hatinya berderbar dua Tuan Hongya berusaha mengerahkan sisal wekang yang ada padanya Untuk menguasai goncangan hatinya Namun hawa panas di dalam tubuhnya itu tetap mengganggu dan mempengaruhi dirinya Bong Kim Lian juga mengetahui bahwa obat yang diberikan kepada raja ini telah mulai bekerja Ia tertawa manja Hongya, engkau tidak perlu menolak hadiah yang kuberikan tanda seru katanya dengan manja Engkau tidak perlu sulit dua bisa memperoleh sesuatu yang menggembirakan Jangan, jangan mengganggu ku berulang kali Tuan Hongya berkata begitu Tetapi Kim Lian tertawa, wanita ini berkata begitu Sepotong demi sepotong ia melepaskan pakaiannya Sehingga tertarik tubuhnya yang putih halus Tuan Cheng memejamkan matanya Ia tidak mau menyaksikan apa yang ada di hadapannya Tetapi justru waktu itu Kim Lian telah mendekatinya Tuan Hongya, apakah aku perlu membantuimu untuk melepaskan pakaianmu tanyanya Tuan Hongya jadi tambah gugup Waktu itu Kim Lian telah bekerja untuk melepaskan pakaiannya Tuan Hongya Raja Tai Lian itu berusaha untuk memberikan perlawanan Namun mana dia sanggup Tenaganya seperti telah lenyap semuanya Terlebih lagi waktu ia tengah dikuasai oleh obat yang baru diminumnya Tuan Hongya jadi mengeluh Selakalah aku kali ini pikirnya Tetapi dalam keadaan terdesak seperti itu Tuan Hongya telah teringat sesuatu Tunggu dulu katanya Kenapa kau lihat sinar matahari pagi mulai tampak kata Tuan Hongya Apa hubungannya antara matahari dengan kegembiraan kita tanya Kim Lian Yang jadi tidak mengerti atas perkataan Tuan Hongya Tentu saja kita tidak bisa melakukannya sekarang Nanti Hwesyo dua penghuni kuil ini akan terbangun dari tidurnya Kim Lian tertawa Mereka telah kubereskan Apa kau telah membunuhnya tidak katanya Aku hanya menotok mereka Membuat mereka tertidur untuk dua hari dua malam Tuan Hongya jadi mengeluh lagi Gagal pula akalnya kali ini Nah Tuan Hongya Lebih baik engkau tidak terlalu banyak mempersulit aku L kata Kim Lian Terus terang saja aku memang membutuhkan sekali tidur Dengan kasaat dua akarang ini Tetapi aku tidak sudi Kenapa Apakah aku terlalu jelek Bukan itu sebabnya Kim Lian tertawa Engkau telah meminum obatku Engkau tentu akan dikuasai oleh obat itu Aku akan bunuh diri Mengapa begitu Tanya Kim Lian lagi dengan suara yang perlahan dan tertawa manja Engkau tidak mungkin bisa membunuh dirimu sendiri Karena tenagamu telah lenyap Tetapi jika memang engkau bermaksud memaksa aku Biarlah aku akan benar-benar bunuh diri Itulah perbuatan tolol Engkau diberikan makanan yang enak dan kegembiraan Tetapi engkau menolak rejeki Tetapi engkau wanita sesat Apa kau bilang muka Kim Lian berubah? Engkau seorang wanita cabul muka Kim Lian jadi berubah lagi? Hem, tentunya engkau telah mendengar rocehan dari pemuda si O.I.Y. dan si tua bangka Seperti monyet luli yang cuan itu bukan lalu dari mana kau bisa mengeluarkan A kata-kata seperti itu Aku telah menyaksikan engkau bukan manusia baik-baik Engkau wanita sesat Mengapa begitu engkau telah memaksa aku melakukan perbuatan mesum Tetapi semua itu untuk kegembiraanmu Bukan Cis, aku tidak sudi Engkau seorang wanita nenek dua yang telah tua dan tersesat Yang melatih ilmu indian hun Bukankah begitu mendengar perkataan Toan Hongya yang terakhir Kim Lian tertawa bergelak Tampaknya engkau memang mengetahui banyak soal diriku Katanya Baiklah, baik, lah Aku berterus terang dan setelah berkata begitu Kim Lian mengawasi Toan Hongya tajam dua Kemudian katanya lagi, terus terang memang aku mempelajari ilmu indian hun Maka jika engkau mau menuruti secara baik dua keinginanku untuk memberikan kegembiraan padaku hari ini Tidur bersamaku, besok aku akan membebaskan engkau tanpa kurang suatu apapun juga Hanya untuk memperlengkapkan syarat dari ilmu yang tengah kulatih ini Ini tentu tidak akan merugikan dirimu juga Tetapi Toan Hongya telah menggelengkan kepalanya keras-keras Saat itu sebetulnya Toan Cheng tengah mati-matian menindih perasaan nafsu yang berkobar di dirinya Akibat pengaruh obat yang telah diminumnya Engkau menuruti keinginanku jika memang engkau ingin selamat Kata Kim Lian Tidak sahuh Toan Hongya Kenapa aku tetap tidak akan memenuhi keinginanmu tetapi engkau telah minum obat perangsang yang kuberikan Akhirnya engkau tetap akan terpengaruh juga oleh bekerjanya obat itu Toan Cheng berdiam dirilah juga menyadari Walaupun bagaimana kuatnya ia berusaha menghindarkan diri dari pengaruh nafsu yang berkobar akibat obat itu Toh ia terbatas sekali Dan akhirnya tentu akan terjatuh di tangan wanita ini Hal ini telah membuat Toan Hongya jadi tambah panik dan gugup Sinar matahari menyorot masuk kian Panas menunjuk ke alah hari telah naik tinggi Sedangkan Toan Hongya sendiri sedang menduga dua Entah orang dua istananya mengetahui atau tidak dirinya telah diculik dan berada di kudil ini Kim Lian tertawa menyeringai Ia bilang dengan suara yang mengancam Jika engkau tidak mau menuruti dengan sekarlah Biarlah setelah engkau dipengaruhi bekerjanya obat itu Maka semuanya akan terjadi Dan setelah itu akan ku binasakan engkau Agar engkau tidak menimbulkan mulut dua usil lagi Lebih baik engkau membunuhku sekarang saja Tanda seru kata Toan Hongya Karena ia memang tidak rela jika dirinya harus terjatuh di tangan wanita cabul itu Enak benar katamu itu kata Kim Lian mengejek Hem, lihatlah, beberapa lama lagi engkau bisa menahan diri Kim Lian dalam keadaan polos Teranpa berpakaian itu telah duduk diam Menantikan bekerjanya obatnya itu di diri Toan Hongya Dilihatnya Toan Hongya Bersaha Mati-matian menguasai dirinya Tetapi raja itu tidak berhasil untuk menguasai dirinya Karena setelah berjuang sekian lama Tiba-tiba Toan Hongya melompat dan memeluk Kim Lian Bong Kim Lian jadi girang Usahanya kali ini akan berhasil Karena Toan Hongya jadi demikian liar Memeluki Bong Kim Lian kuat Kam Lian juga membalas mencumbunya Kali ini Kim Lian tentu akan memperoleh kemenangan dengan tercapai maksudnya Maka ia girang bukan main Tetapi yang tersiksa adalah Toan Hongya Karena walaupun tangannya memeluk Kim Lian Dan ia tampaknya terangsang sekali Pikiran jernihnya masih ada Raja dari Tai Lian ini berusaha untuk memberikan perlawanan terhadap nafsu yang dimilikinya Tetapi gagal dan selalu tidak berhasil Di saat itu Toan Hongya seperti seorang yang binal Tetapi waktu Kim Lian tengah gembira karena akan berhasil Tiba-tiba terdengar suara pintu kuil diketuk seseorang Bagian 32 Ditolong Sian Haolau Cielan Si Dewi Api Ketukan itu keras sekali Muka Kim Lian jadi berubah Didorongnya Toan Hongya dan dia cepat dua mengenakan pakaiannya Kemudian dengan hati yang kesal Ia telah melangkah keluar Dibukanya pintu luar untuk menjelaskan kepada tamu bahwa kuil tidak menerima tamu Toan Hongya yang tinggal di dalam kamar benar dua tersiksa sekati ia jadi begitu resah dan keringat telah membanjiri sekujur tubuhnya Di saat dua seperti itu memang Toan Hongya masih berusaha untuk mengandalkan kekuatan sinkangnya bertahan dari nafsunya Namun karena hebatnya Kiel bekerja obat itu Akhirnya Toan Hongya telah berjingkrak-jingkrak sambil mengeluarkan suara teriakan dua Dengan berbuat seperti itu memang Toan Hongya bisa mengurangi desakan nafsunya Sedangkan Kim Lian yang keluar membukakan pintu kuil itu jadi tertegun sejenak Di luar kuil, di hadapannya berdiri seorang wanita agak lanjut usianya yang memandang ke arah Kim Lian dengan heran Eh, apakah di kuil ini ada seorang wanita secantik engkau? Tidak ku sangka gumam wanita Kim Lian sudah tidak sabar Ada urusan apa kau datang ke kuil ini tegurnya dengan suara tidak senang Aku hendak bersembah yang tanda seru kuil ini tidak menerima tamu Karena ada beberapa orang pengurus kuil kami yang tengah sakit Jadi engkau juga pengurus kuil ini tanya wanita itu sambil mengawasi tajam Muka Kim Lian jadi berubah merah Benar, akhirnya ia mengangguk juga Aneh kata wanita setengah bayak itu Apanya yang aneh tanya Kim Lian tidak sabar lagi melihat tamu ini tidak juga mau pergi Di kuil seperti ini bisa terdapat seorang pengurus terdiri wanita yang sangat cantik Apakah ini tidak akan menggoyahkan iman-iman pendeta itu Muka Kim Lian jadi berubah merah pula Iya tapi cepat sekali ia bisa mencari alasan Sesungguhnya aku bukan pengurus tetap di kuil ini Hanya disebabkan beberapa orang taisu di kuil ini tengah menderita sakit Maka aku telah datang untuk mengurusinya Bolehkah jika aku melaksanakan niatku untuk semilah yang tanda serutanya wanita setengah bayak itu Sayang sekali hari ini kami tidak menerima tamu Kata Kim Lian Di waktu itulah Wanita setengah bayak tersebut mendengar suara jeritan Tuan Hongnya Suara jeritan yang aneh sekali Dan ribut dua di dalam kuil Wanita setengah bayak itu jadi mengerutkan alisnya Ia pun sempat melihat wajah Kim Lian yang berubah luar biasa Seperti ada sesuatu yang disembunyikan Suara apa itu tanya wanita setengah bayak tersebut Itu hanya suara seorang taisu yang menderita sakit pada perutnya kembali Kim Lian berdusta Sedangkan di dalam hatinya ia berpikir jika memang wanita setengah bayak ini memaksa hendak masuk Maka ia terpaksa akan mempersilahkan ia Tetapi nanti di dalam Ia akan menotoknya agar wanita itu tidur dua hari dua malam Aneh sekali Suara jeritan itu begitu menakutkan dan mengerikan Seperti orang yang hendak dipotong kata wanita setengah bayak tersebut Semula tamu ini Hendak berlalu Namun setelah mendengar suara jeritan seperti itu Ia berkata Aku mengerti sedikit-sedikit ilmu pengobatan Maka jika kau tidak menolak Aku bersedia mengobati hwasyo-hwasyo yang sedang sakit itu Muka Kim Lian jadi berubah Tidak usah Mereka akan segera sembuh kembali Penyakit mereka tidak terlalu parah kata Kim Lian menolak Namun wanita setengah bayak itu justru jadi tambah curiga saja Biarlah aku menengok kesehatan mereka katanya memaksa Kim Lian sudah tidak memiliki jalan lain untuk menolak keinginan wanita ini Akhirnya ia membiarkan wanita setengah bayak tersebut melangkah masuk ke dalam kuil Dan di saat itu Kim Lian cepat dua menutup dan mengunci pintu kuil itu Wanita setengah bayak itu melangkah cepat sekali sampai di ruang tengah kuil tersebut tanpa menaruh kecurigaan pada Kim Lian Hal ini membuat Kim Lian lebih mudah untuk menurunkan tangan jahatnya Menotok wanita tersebutlah menghampiri cepat sekali setelah jarak mereka berdekatan Kim Lian mengulurkan tangan kanannya Maksud Kim Iian hendak menotok jalan darah Tuliang Hiat yang berada di tengkuk wanita tersebut Namun luar biasa gesitnya wanita itu menundukan bahunya Totokan yang dilancarkan Kim Lian jatuh di tempat yang kosong Kau seru Kim Lian yang jadi haran Wanita setengah bayak itu membalikan tubuhnya Mukanya memandang tidak sedap pada Kim Lian Hem, engkau hendak melancarkan serangan membokong pada aku? Apa maksudmu sebelum Kim Lian menyahut? Justru di saat itu terdengar lagi suara jeritan yang keras dari Totokan Hongya berasal dari ruangan dalam Wanita setengah bayak itu telah menatap tajam pada Kim Lian Tentu terjadi sesuatu yang tidak beres di dalam kuil ini Wanita cantik berada di dalam kuil dan dengan sikap yang mencurigakan Di samping itu juga terjadi sesuatu yang mengherankan Ho Sio sakit perut dengan menteriak-teriak begitu keras Tentu ada sesuatu yang terjadi kuil ini Kim Lian yang melihat dirinya sudah tak bisa mendustai wanita itu Jadi berbalik marah Siapa kau bentaknya? Jika engkau hendak sembah yang cepat engkau sembah yang Setelah itu pergi Tanda Seru jangan kau usil dengan urusan kami Tetapi wanita setengah bayak itu tersenyum Aku hanya seorang pengembala yang berkelana dari kota yang satu ke kota yang lain Dan aku pun bukannya seorang manusia usil Aku silau bernama Cielan Hem, jika demikian pergi kau memasang hiu Aku akan memberikan pertolongan dulu kepada Ho Sio yang tengah sakit perut itu Biar aku ikut serta Tanda Seru Kata Lao Cielan sambil mengikuti di belakang Kim Lian Kim Lian jadi mendongkol dan marah sekali Ia telah bersiap-siap hendak melancarkan serangan Jika toh Lao Cielan hendak memaksa masuk Waktu itu Lao Cielan juga telah berlaku waspada sekali Karena tadi ia telah melihat Kim Lian berusaha membokongnya Maka dia bersiap-siap Kuatir kalau sampai nanti Kim Lian melancarkan serangan menggelap lagi Kim Lian sendiri jadi serba Salahlah melihat wanita ini merupakan wanita yang memiliki kepandayan tinggi Tadi ia telah melancarkan totokan dengan gerakan yang sangat cepat sekali Namun wanita setengah bayak berhasil mengelakkan dirinya Kim Lian yang memang memitiki kepandayan tinggi tidak merasa takut Ia yakin akan bisa merubuhkan wanita ini Sedangkan wanita setengah bayak itu Yang tidak lain dari Sian Ho Lao Cielan Sahabatnya Luliang Cuan Si Dewi Api telah meninggalkan pulau dan kembali ke daratan melakukan pengembaraan Tanpa dikehendakinya ia telah tiba di Thailia ini Memang telah menjadi kebiasaannya Setiap kali bertemu dengan kuil Ia akan singgah untuk bersembah yang memasang hilo Selama berada di dalam pulau ia sangat kesetian sekali Maka dekat dengan memergunakan sebatang pohon yang ditebangnya Melakukan pelayaran Dan telah berhasil mencapai daratan Kim Lian sendiri tidak menyangka bahwa wanita setengah bayak ini Merupakan pendekar wanita yang menjadi tokoh sakti dalam merimba persilatan Lahannya menduga Lao Cielan memiliki ilmu yang cukup tinggi Dan harus hati dua untuk merubuhkannya Suara teriakan dua Tuan Hongya semakin terdengar jelas Karena Tuan Hongya masih terus berjingrak dua dan berteriak-teriak keras Kim Lian tidak mau kalau sampai Lao Cielan melihat Tuan Hongya Maka ia telah memutar tubuhnya menghadapi Lao Cielan Dan katanya dengan suara yang berang Sekarang juga aku perintahkan engkau pergi jika engkau sudah tidak memiliki urusan penting Jika memang hendak bersembah yang pergi bersembah yang Tetapi jangan mau mencampuri urusan kami Lao Cielan jadi tertegun Tetapi kemudian dia tertawa Ha, ha, jika dilihat gelagatnya seperti ini Tampaknya di kudil ini terjadi urusan yang tidak baik Apakah di kudil ini telah terjadi urusan mesum Anathara Seorang wanita cantik dengan para pendekta mesum Tanda tanya disindir begitu Kim Lian jadi mendongkol Engkau jangan bicara sembarangan Nanti ku robek mulutmu ancamnya Lao Cielan tertawa Aku tidak bicara sembarangan Jika memang tidak terjadi sesuatu di kudil ini Mengapa engkau tampaknya gugup dan mati duaan Berusaha mencegah aku masuk balik Tanya Lao Cielan Muka Kim Lian jadi berubah merah Engkau tidak perlu ambil tahu apa yang kami lakukan sekarang Katakan saja Engkau ingin bersembah yang atau tidak bentaknya Lao Cielan tertawa Sikapnya sabar sekali Ia pun telah menyahut dengan ucapan kata-kata yang tenang sekali Jika memang aku ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam kudil ini Apakah engkau melarangnya ya sahut Kim Lian Hem, dengan care bagaimana melemparkan engkau keluar tanda seru dan berbareng dengan sahutannya itu Kim Lian telah menerjang ke depan Kedua tangannya diulurkan untuk mencengkeram Lao Cielan Gerakan itu dilakukan sangat cepat Karena Kim Lian memiliki kepandayan tinggi Maka cengkeraman tangannya juga mengandung kekuatan yang tidak lemah Jika orang biasa yang kena dicengkeram olehnya Tentu akan remut tulang duanya Tetapi justru sekarang ini Kim Lian berhadapan dengan Sian Ho Lao Cielan Pendekar wanita yang memang memiliki kepandayan tinggi sekali Cengkeraman tangannya itu telah jatuh di tempat kosong Dengan mudah Lao Cielan berhasil mengelakkan diri Kim Lian jadi penasaran Puluhan tahun ia mempelajari ilmu silat dari berbagai macam inggolongan Bahkan ia pun mempelajari ilmu yang aneh dua Seperti sekarang ia tengah menyempurnakan latihan Im Yang Hunnya Jika memang Im Yang Hun itu berhasil dilatih dengan sempurna Tentu jarang sekali orang bisa menandinginya Dengan berhasil menguasai Im Yang Hun Seseorang akan memiliki kekuatan tenaga yang bukan main besarnya Bisa dipergunakan untuk menyerang secara kekerasan Dan juga bisa menyerang dengan keruk yang lunak Di samping itu tenaga Sien Kang yang dimilikinya telah mencapai puncaknya Sehingga lekangnya itu bisa dipergunakan dengan keruk yang diinginkan dan senaknya Tetapi justru sekarang ini Bong Kim Lian baru melatih beberapa tingkat saja Masih kurang sempurna sebab ia belum berhasil benar-benar memperoleh bibit perjaka yang hebat Dari pemuda-pemuda yang menjadi korbannya Di samping itu, ia pun lebih memusatkan Im Yang Hun untuk kecantikan wajahnya Maka ilmu yang hebat itu hanya separoh saja yang bisa dikuasainya Mati dua Ang Bong Kim Lian berusaha menguasai Oe Ye Yeok Su dan Toan Hongnya Untuk memperoleh sari keperjakaan kedua pemuda yang hebat itu Dengan harapan kelak ia bisa menguasai ilmu Im Yang Hun itu lebih tinggi Karena dengan diperolehnya sari keperjakaan kedua pemuda itu Berarti ia seperti juga telah memperoleh seratus orang pemuda yang biasa saja Tetapi justru, kedua kalinya dari usahanya tersebut selalu menemui rintangan dan halangan Waktu Oe Ye Yeok Su, ia telah digagalkan rencananya oleh tingkah lakului Liang Chuan Dan sekarang di waktu ia akan berhasil menguasai Toan Hongnya Saat mana Toan Hongya terpengaruh obat perangsangnya Muncul Lao Chie Lan yang merintanginya Yang membuat Kim Lian jadi mendongkol dan gusar sekali Justru tampaknya Lao Chie Lan memiliki kepandayan yang tinggi sekali Dengan cepat Lao Chie Lan berkata dingin Hem, engkau rupanya bukan wanita baik-baik Kukira perlu dihajar tanda seru Tetapi Bong Kim Lian sudah tidak memberikan kesempatan kepada Lao Chie Lan memaki ia terus Sebab Bong Kim Lian yang sudah habis sabarnya Kembali melancarkan serangan Tadi sesungguh siap ia hampir berhasil dengan usahanya untuk menguasai Toan Hongya Tetapi siapa tahu datang rintangan dari Lao Chie Lan ini Tentu saja telah membuat Bong Kim Lian jadi tidak sabar Kim Lian bermaksud untuk merubuhkan lawannya ini cepat dua Karena jika ia berlama dua dan mereka terjalin dalam suatu pertempuran yang panjang Jelas hanya akan membuang dua waktu Kim Lian khawatir kalau dua nanti daya kerja Oat perangsangnya akan berkurang Di samping itu juga akan membuat Toan Hongya kembali sadar pada keadaan dirinya yang sebenarnya Berarti jika terjadi begitu Bong Kim Lian akan menemui kesulitan lagi Dengan sengit Bong Kim Lian berulang kali melancarkan serangan kepada Lao Chie Lian Tetapi sejauh itu Bong Kim Lian tidak berhasil mencapai sasarannya Lao Chie Lian selalu mengelakkan diri dengan gesit Tentu saja hal ini membuat Bong Kim Lian kian penasaran Beberapa kali ia telah mendesak dengan serangan dua berikutnya Namun Chie Lian benar dua memiliki kepandayan yang tinggi sekali Di mana ia seperti tidak pandang sebelah netel terhadap serangan dua Bong Kim Lian Ketika suatu kali Bong Kim Lian tengah melancarkan serangan dengan gerakan tubuh Seperti seekor capung dan kedua tangannya telah dipergunakan untuk menyerang dengan kuat sekali Lao Chie Lian telah mengeluarkan suara tertawa dingin Tau dua tangan Lao Chie Lian berhasil mencengkeram tangan kanan Kim Lian Dibarengi dengan suara bentakan yang keras Ia telah menghentaknya Seketika itu juga tubuh Bong Kim Lian terapung Tetapi ia memiliki ginkang yang tinggi Tubuhnya tidak sampai terbanting Di tengah udara ia telah berpoksai Berjumpalitan seperti itu Kim Lian juga tidak tinggal diam Tangan kanannya telah bergerak Ia telah melepaskan 10 batang jarum yang mengandung racun Lao Chie Lian melihat menyambarnya titik-titik hitam ke arah dirinya Sehingga menimbulkan angin serangan yang menduru Walaupun jarum dua itu kecil ukurannya Lao Chie Lian tidak terkejut membadapi serangan ini Ia tertawa dingin Tubuhnya cepat berkelit Sambil memiringkan tubuhnya sedikit Pergelangan tangan bajunya telah dikebutnya Maka ke 10 batang jarum yang dilepaskan Bong Kim Lian jadi mental dan berbalik Menyambar kepada majikannya sendiri Tanda seru celaka Tanda seru seru Kim Lian Karena saat itu tubuhnya tengah berada di udara Dan berjumpalitan Maka dengan berbaliknya jarum-jarum itu menyambar dirinya Memaksa ia harus melompat turun Dengan memberatkan tubuhnya Dengan kera demikian Ia bisa menghindar dari samberan jarumnya sendiri Lao Chie Lian tertawa mengejek Sambil katanya Hem, ilmu kodok seperti itu hendak dipertontonkan padaku Nah, sekarang giliranmu yang menerima seranganku Sambil berkata begitu Lao Chie Lian telah merogoh sakunya Ia mengeluarkan semacam bubuk Dan kemudian sebagian dibantingkan di atas tanah Seketika mengepul asap dan api yang cukup tinggi Setiap kali Lao Chie Lian membanting lagi bubuk putih itu Api semakin besar Semula Kim Lian jadi heran dan menduga-duga entah apa yang hendak dilakukan oleh Lao Chie Lian Namun Kim Lian jadi tertegun kaget Waktu melihat api itu telah berkobar cukup tinggi Justru Lao Chie Lian melompat terjun masuk ke dalam kobaran api itu Itulah pemandangan yang tidak pernah disaksikan oleh Kim Lian Walaupun di dalam mimpinya Ia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan karena kagetnya Yang membuat ia jadi takjub justru pakaian Lao Chie Lian sedikit pun tidak terbakar oleh kobaran itu Lao Chie Lian telah tertawa dingin Katanya, mari, kemari-mari aku akan perlihatkan kepadamu Bagaimana bermendua dengan api tanda seru muka Lao Chie Lian Waktu itu tampak memerah oleh cahaya api Dan sikapnya gagah sekali Hanya mengherankan Kim Lian sekujur tubuh Lao Chie Lian tidak termakan oleh kobaran api Waktu itu Lao Chie Lian telah mengejek lagi Mengapa engkau bengong di situ? Mari kemari Kim Lian juga jadi penasaran sekali Ia mengeluarkan suara seruan dibarungi dengan tubuhnya melompat ke dekat kobaran api Namun Kim Lian jadi kaget Udara di sekitar tempat itu panas sekali Terlebih lagi di dekat kobaran api itu Jadi api yang berkorbar itu bukan api menduaan Dan sungguh api yang bisa membakar musnah sesuatu Namun mengapa justru Lao Chie Lian tidak terbakar oleh api itu? Pikiran seperti itu telah membuat Kim Lian jadi ragu dua dan cepat dua melompat mundur lagi Sebab ia tidak tahan melawan hawa panas tersebut Anehnya lagi justru setiap kali Lao Chie Lian melangkah Kobaran api itu berpindah tempat mengikuti ke arah mana Chie Lian berpindah tempat Waktu itu Lao Chie Lian memonyongkan mulutnya Ia telah menghirup lidah dua api itu Seketika itu pula api tersebut menyambar ke arah Kim Lian Serangan hawa panas tersebut membuat Kim Lian harus cepat dua mengelakkan diri Tetapi Lao Chie Lian tidak berhenti hanya sampai di situ Dengan ringan sekali ia melompat kian kemari Dan gumpalan api itu terus ikut seperti menempel pada kedua kakinya Kim Lian jadi sibuk sekali mengelakkan diri dari sambaran api yang menyambar dua itu Karena ia tidak berdaya mengadakan serangan balasan kepada Lao Chie Lian yang berada dalam kobaran api itu Sedangkan berada di dekat kobaran api itu seperti tubuhnya terpanggang oleh kobaran api tersebut Maka Kim Lian benar dua seperti terdesak hebat sekali oleh menyambarnya lidah dua api tersebut Membuat ia jadi sibuk melompat ke sana kemari Tiba-tiba Lao Chie Lian telah menggerakkan telapak tangannya berbareng juga Mempergunakan mulutnya yang kerap kali meniut lidah api itu menyambar kepada Kim Lian Akhirnya Kim Lian jadi berpikir Nenek tua ini tampaknya memiliki kepandayan yang luar biasa Tidak bisa aku menghadapi terus Karena jika aku memaksakan diri untuk melawan sambaran angin serangannya yang mengandung api Bisa dua aku yang celaka Lebih baik aku menghindarkan diri dari dia Tetapi berpikir sampai di situ Justru Kim Lian teringat Toan Hongya Kebetulan sekali memang waktu itu Toan Hongya telah menjerit lagi dengan keras Suara jeritan itu bisa didengarnya Maka Kim Lian jadi ragu dua lagi Apakah calon korbannya yang semula hampir bisa dikuasainya itu harus ditinggalkan begitu saja? Karena keraguan seperti itu telah membuat Kim Lian jadi mengeluarkan suara yang nyaring Dan dia telah melancarkan serangan yang cepat dan kuat sekali kepada Lao Chie Lian Gerakan yang dilakukan oleh Kim Lian merupakan serangan yang beruntun dan juga agak nekat Sehingga untuk sejenak lamanya Sian Ho Lao Chie Lian tidak bisa mendesaknya Begitulah, mereka telah bertempur dengan memergunakan keruk yang agak aneh itu Di saat itu tampak Lao Chie Lian telah berusaha untuk mendesak Kim Lian lagi Namun usaha Lao Chie Lian tidak segera tercapai Kim Lian memberikan perlawanan yang gigih Kim Lian memang bertekad untuk mempertahankan diri Agar ia tetap bisa menguasai calon korbannya jika lawannya ini telah berhasil diusirnya Namun serangan dua selanjutnya dari Lao Chie Lian membuat Kim Lian jadi kebuakan juga Karena lidah api telah menyambar dua dengan cepat sekali ke arah dirinya begitu panas memanggang Kim Lian jadi mengeluh Tidak bisa aku melayani terus tanda seru pikirnya kemudian Dan akhirnya Kim Lian tidak bisa mempertahankan diri terus menerus dari samberan kobaran api yang begitu panas Jika memang dia berkeras kepala dan memberikan perlawanan terus niscaya akan membuat dirinya bercelaka saya Di saat itu Lao Chie Lian telah melancarkan serangan yang gencar dan bertuli dua kepada lawannya Dan akhirnya benar dua membuat Kim Lian tidak berdaya Engkau wanita tua yang tidak tahu diuntung Kelak aku akan mencarimu untuk mengadakan perhitungan teriak Kim Lian dengan suara yang bengis Karena dia gusar bukan main dan sambil mementak begitu Ia telah menjejakan kakinya Tubuhnya cepat sekali melompat menjauhi Lao Chie Lian Lao Chie Lian tidak mengejarnya ketika Bong Kim Lian menjejakan kakinya Tubuhnya telah melompat menjauhi diri dari musuhnya Dalam sekejap mati saja Bong Kim Lian telah melompati dinding dan lenyap di luar Lao Chie Lian telah membuang bubuk hitam Maka api segera padam kembali HMMM, perempuan cantik itu tampaknya bukan wanita baik dua Kepandainya juga tidak rendah Memang dia bisa menandingi kepandainya Kalau saja kami bertempur dengan care biasa Untung saja aku mempergunakan api musikaku Ini Sehingga Ia kewalahan Cepat-cepat Lao Chie Lian masuk ke ruangan dalam kudil itulah melihat Di lantau tiga orang pendekta yang tengah rebah tertidur nyenyak Setelah diperiksanya ternyata ketiga orang pendekta itu merupakan korban totokan Setelah diteliti sejenak iamanya Lao Chie Lian membuka totokan pendekta itu Ia menguruti tubuh pendekta tersebut Selang beberapa lama ketiga orang huasyu itu telah berhasil disadarkannya Saat itu ketiga orang huasyu tersebut memandang heran pada Lao Chie Lian Apalah yang telah terjadi tanyanya dengan bingung Kalian telah ditotok menjelaskan Lao Chie Lian Kalian bertiga tidak sadarkan diri dan tertidur lelap sekali Salah seorang di antara ketiga huasyu itu telah berkata Kalau tidak salah kami telah menerima kedatangan seorang tamu Dia seorang wanita cantik yang membawa seorang pemuda yang tengah pingsan Perempuan cantik itu seorang wanita yang tidak baik Dialah yang telah menotok diri kai iam Sekarang coba kalian tunjuki kepadaku Dimana pemuda yang dibawanya dalam keadaan pingsan itu Huasyu yang seorang itu cepat-cepat membawa Lao Chie Lian ke sebuah kamar Ketika mereka membuka pintu dan melihat apa yang terdapat di dalam kamar itu Mereka jadi tertegun Begitu juga Lao Chie Lian telah cepat-cepat memalingkan mukanya ke arah lain Sambil mundur menjauhi diri dari kamar itu Apa yang mereka lihat? Ternyata di dalam kamar itu Toan Hongya tengah berjingkrak dua Sambil mengeluarkan suara teriakan-teriakan Yang membuat Lao Chie Lian cepat dua mundur tidak mau melihatnya Karena seluruh pakaian Toan Hongya telah dilepas dan dia dalam keadaan polos Lao Chie Lian telah menghela nafas Ternyata wanita itu memang bukan wanita baik dua Ia tentu telah memberikan semacam obat beracun kepada pemuda ini Kata Lao Chie Lian pada salah seorang Huasyu yang menghampirinya Sedangkan muka Huasyu itu berubah hebatlah telah mengenali siapa pemuda itu Itulah raja mereka, karena dengan tubuh bersisik seperti Toan Hongya siapakah rakyatnya yang tidak mengenalinya bahwa ia adalah raja dari kerajaan Tai Lian ini Dengan muka muram, Huasyu itu telah mengangguk sambil memberitahukan pada Lao Chie Lian siapa adanya pemuda itu Hem, sungguh jahat wanita itu Tentu ia hendak melakukan suatu perbuatan mesum di kulil ini dengan menguasai raja kalian itu Untung saja aku mengerti sedikit ilmu ketabiban, dan ini adalah obat penawar racun itu Nah, kalian berikan pada rajamu itu Agar racun yang mempengaruhi dirinya itu lenyap pendepak itu menuruti perintah Lao Chie Lian Ia membawa obat itu masuk ke dalam kamar Tetapi ketika ia mendekati Toan Hongya Di saat itu Toan Hongya tengah melompas sambil mengibaskan tangannya Tidak ampun lagi bahwa pendepak itu kena terhajar Sehingga ia berguling-guling di atas tanah Rupanya obat pelemas yang semula menguasai Toan Hongya telah lenyap Dan yang masih menguasainya kini adalah obat perangsang Itulah sebabnya kibasan tangan Toan Hongya sangat kuat Pendepak itu tidak berani mendekati lagi Ia hanya melemparkan obat bungkusan itu ke dekat kaki Toan Hongya Sambil katanya dalam keadaan berlutut Hongya itu adalah obat penawar dari racun yang kini tengah mempengaruhi Hongya Silahkah Hongya memakannya walaupun Toan Hongya tengah dikuasai oleh racun sesat Namun pikiran jernihnya masih ada Jika ia melompat dua dan berjingkrak dua Seperti itu adalah disebabkan usahanya untuk dapat mengurangi tekanan nafsu wirahinya yang dipengaruhi oleh racun tersebut Sebetulnya ia tidak ingin mengebutkan lengan bajunya ke arah si pendeta Namun tangan itu telah bergerak sendirinya di luar kekuasaannya Dia menyesal sekali melihat pendeta itu terguling-guling Tetapi mendengar bahwa bungkusan obat yang dilemparkan pendeta itu adalah obat penawar dari racun yang tengah mempengaruhi dirinya Toan Hongya mengulurkan tangannya, mengambil dan membawa ke mulutnya yang segera memakannya Dengan bantuan ludahnya ia telah menelan obat tersebut Memang khasiat obat itu berhasil juga terlihat dengan segera karena seketika nafsu berahi Toan Hongya menurun dengan cepat Setelah lewat lagi beberapa saat, lenyaplah pengaruh obat perangsang itu Napas Toan Hongya memburu keras, tetapi walaupun sangat letih dia cepat-cepat menyambar pakaiannya dan mengenakannya kembali Ketiga orang pendeta itu telah berlutut memberi hormat kepada raja mereka Mereka juga minta diampuni Karena tak bisa melindungi raja mereka Hoesho dua itu telah menceritakan apa yang telah terjadi Di mana mereka bertiga telah ditotok tidak berdaya oleh Kim Lian Toan Hongya tidak memarahi ketiga pendeta itu Ia malah berterima kasih sekali, sebab dirinya telah tertolong Yang menolong Hongya mengusir wanita siluman cabul itu adalah Laulie Hiap yang berada di luar kata Hoesho itu Toan Hongya cepat dua keluar dan melihat seorang perempuan tua tengah mengawasi dirinya dengan tajam Toan Hongya segera merangkapkan sepasang tangannya menjura mengucapkan terima kasihnya Lau Cielan telah tertawa Jangan berterima kasih kepada aku, karena hanya secara kebetulan saja aku bisa mengusir wanita cabul itu Tanda tanya Toan Hongya segera menceritakan apa yang telah dialaminya Lau Cielan jadi terkejut Ia melatih ilmu indian hun tau yangnya Pantas dia memiliki kepandayan yang begitu tinggi dan wajahnya juga awet muda Aku semula heran juga, dalam usia semuda itu ia telah memiliki kepandayan yang tinggi Tidak taunya ia telah berusia hampir 80 tahun Toan Hongya bergidik ketika teringat hampir saja ia menjadi korban wanita itu Sedangkan Lau Cielan setelah bercakap-cakap sejenak lamanya, meminta diri Toan Hongya mengundangnya untuk pergi ke istananya, untuk dijamu di sana, tetapi Lau Cielan menolaknya, ia mengatakan Ingin melanjutkan perjalanannya Toan Hongya tidak bisa menahannya, maka setelah Lau Cielan melanjutkan perjalanannya, Toan Hongya mengucapkan terima kasihnya pada ketiga pendeta itu Ketiga orang pendeta ini ingin mengantarkan Toan Hongya sampai ke istananya, tetapi Toan Hongya mengatakan ia bisa kembali sendiri Begitulah Toan Hongya telah meninggalkan kuil tersebut Tetapi berjalan belum begitu jauh, hatinya jadi berdebar keraslah melihat sesuatu Rupanya seseorang membuntuti dirinya Yang lebih mengejutkan lagi hati Toan Hongya, dia segera mengetahuinya yang mengikuti dirinya itu tidak lain dari Bong Kim Lian Wanita cabul yang hampir dapat menguasainya Toan Hongya jadi mendongkol sekali tetapi juga jari Karena dia tahu bahwa Bong Kim Lian memiliki banyak tipu muslihat Toan Hongya mempercepat langkah kakinya namun baru empat langkah Telah didengarnya suara teriakan dari Bong Kim Lian Toan Hongya, tunggu dulu hati Toan Hongya jadi terkesiap Tetapi ia menghentikan jalannya walaupun hatinya ingin sekali berlari secepatnya meninggalkan perempuan cabul itu Malah mengingat bahwa dirinya hampir saja menjadi korban kecabulan wanita itu Ia jadi merinding Apalagi yang kau hendaki tegar Toan Hongya mendongkol waktu wanita cabul itu taah berdiri di hadapannya Kim Lian telah tertawa manis sekali ia membawa sikap biasa saja Apakah Hongya benar gua akan meninggalkan aku begitu saja? Bukankah Hongya telah berkata bahwa aku sangat cantik dan Hongya ingin mengambil aku menjadi permaisurimu Tanya Kim Lian dengan sikap yang manja sekali Muka Toan Hongya merah padam karena gusar Wanita cabul, engkau benar-benar tidak tahu mati Apakah engkau tidak takut kalau aku perintahkan pengawalku untuk menangkapmu dan menghukum mati gertak Toan Hongya Tetapi justru Kim Lian telah tersenyum manja Sudah berapa kali aku katakan, aku senang menerima kematian di tangan Hongya katanya Muka Toan Cheng jadi tambah merah Cepat engkau pergi sebelum aku marah katanya Hem, justru aku ingin melihat bagaimana jika Hongya tengah marah melihat kebandelan wanita itu Toan Hongya jadi tambah gusar Perempuan cabul, engkau sudah tidak kuhukum sesungguhnya telah lebih dari bagus tetapi engkau Mencari penyakit sendiri Baiklah, sekarang apa yang kau inginkan dariku Aku menginginkan Hongya menemaniku Pergi pesiar sahut Kim Lian berani Muka Toan Hongya jadi berubah marah Ia telah berkata keras Cepat engkau menyikir dari hadapan kumentakan itu Di susul dengan sikap seperti jaga ingin melancarkan serangan Tetapi Kim Lian berani sekali Ia tetap berdiri di tempatnya Aku tidak akan pergi Kemana Hongya pulang ke istana Habislah sudah kesabaran Toan Hongya Dengan bentakan marah tangan kanannya meluncur melancarkan serangan Kim Lian memang lihai Kepandainya pun tinggi sekali Dengan mudah Kim Lian selalu berkelit dari serangan Toan Hongya Namun serangan yang dilancarkan Kim Lian semakin lama jadi semakin cepat Ketiga orang pendekta di kudil yang pernah Toan Hongya dikurung Kebetulan telah menyaksikan pertempuran itu Malah mereka melihat yang menganggu Toan Hongya mereka itu adalah wanita cabul yang pernah membawa Toan Hongya ke kudil mereka Tanpa pikir panjang lagi Ketiga pendekta itu telah berlari Untuk menuju ke istana guna memberikan laporan mengenai keadaan diri Toan Cheng Cepat sekali ketiga pendekta itu telah sampai di istana Memberikan laporannya Toan Liang dan Toan Gun maupun kerabat istana jadi terkejut Mereka segera menyiapkan pasukan dan ikut ketiga huasyu itu ke tempat peristiwa di mana Toan Hongya tengah digangguan ita cabul Bong Kim Lian itu Namun ketika mereka tiba di tempat tersebut Mereka tidak menjumpai siapapun juga Tidak terlihat Bong Kim Lian dan juga tidak terlihat Toan Hongya Mereka semua jadi bingung Ketiga orang pendekta itu berkeras bahwa memang tadi belum lama yang lalu Toan Hongya bertempur dengan Bong Kim Lian di tempat itu Segera Toan Liang dan Toan Gun mengambil tindakan mengatur pasukannya mencari raja mereka di sekitar tempat tersebut Tetapi hampir satu harian mereka telah mirgu bekubek mencari raja mereka di sekitar tempat itu Tetapi saja mereka tidak berhasil menemui jejak Toan Hongya Begita juga jejak dari Kim Lian tidak berhasil mereka temui Sedangkan Toan Liang telah perintahkan pintu kota ditutup dan akan diadakan pemeriksaan di seluruh kota tersebut Waktu orang dua istana mendengar perihal peristiwa yang telah menimpah diri raja mereka itu dan di mana Toan Hongya telah dikuasai oleh seorang wanita cabul Mereka jadi terkejut sekali Yang membuat mereka berkulatir adalah keselamatan dari raja mereka itu Namun kereta tidak berhasil untuk mencari jejak kaisar mereka Toan Liang dan Toan Bun terus juga mengadakan pencarian dengan ketat Toan Hongya dan Bong Kim Lian seperti lenyap tertelan bumi Berita lenyap Toan Hongya memang telah didengar oleh Oe Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan Hal itu membuat Oe Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan jadi ikut bingung juga Di samping itu mereka tidak melihat lagi Bong Kim Lian Maka mereka mau menduga bahwa yang menculik Toan Hongya pasti Bong Kim Lian Segera Lu Liang Chuan dan Oe Ye Yeok Su ikut mehili diki dan mencari raja Tai Lie yang telah lenyap itu Namun sehari penuh mereka berkeliling kota tanpa memperoleh hasil Ketika malam harinya mereka ingin kembali ke rumah penginapan Justru mereka telah berpapasan bertemu dengan Lau Chie Lan Lu Liang Chuan dan Oe Ye Yeok Su jadi girang Yang membuat mereka lebih girang lagi justru Lau Chie Lan telah menceritakan dirinya yang menolongi Toan Hongya Dan berhasil mengusir Bong Kim Lian sehingga raja itu batal menjadi korban wanita cabul tersebut Lu Liang Chuan memuji Lau Chie Lan sebagai seorang pendekar yang baik hati Tetapi justru Lau Chie Lan merasakan bahwa itu sindiran buat dia Mereka bertengkar sejenak Namun akhirnya Oe Ye Yeok Su bisa menengahinya Waktu Lu Liang Chuan mengundang Lau Chie Lan untuk singgah di rumah penginapan mereka untuk dijamu Lau Chie Lan telah menolaknya Wanita gagah itu telah melanjutkan perjalanannya lagi Berpisah dari Lu Liang Chuan dan Oe Ye Yeok Su Sedangkan Oe Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan telah kembali ke rumah penginapan mereka Malam itu mereka dapat tidurnya Karena mereka telah tenang mendengar Toan Hongya berhasil dibebaskan Lau Chie Lan dari tangannya Bong Kim Lian Dan tentunya Kaisar itu telah berada di istananya lagi Dan besok mungkin akan mengunjungi mereka pula Namun yang mengejutkan Lu Liang Chuan dan Oe Ye Yeok Su ketika keesokan paginya mereka terbangun dari tidur Mereka mendengar cerita pelayan rumah penginapan mengenai Toan Hongya yang telah lenyap kembali Oe Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan jadi berkhawatir Karena menurut cerita ketiga pendeta yang diceritakan oleh pelayan itu Toan Hongya telah bertempur dengan Bong Kim Lian dan waktu pasukan istana sampai Mereka telah lenyap Keadaan seperti ini membuat Lu Liang Chuan menduga bahwa Toan Hongya telah berhasil ditawan oleh Bong Kim Lian lagi Oe Ye Yeok Su dan Lu Liang Chuan cepat dua santapan pagi setelah itu Mereka berdua keluar dari rumah penginapan untuk pergi melakukan penyelidikan dan mencari jejak Bong Kim Lian dan Toan Hongya Namun sejauh itu sampai menjelang sore hari mereka tidak berhasil menemui jejak Toan Hongya Lu Liang Chuan dan Oe Ye Yeok Su bertekad jika mereka berhasil mencari jejak Kim Lian Akan sekalian dibinasakannya agar tidak menimbulkan bibit kerusuhan di kelap kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!